Oke guys, ada Gossip lagi, Prediksi 2.4 Oke, sebelum nge-Gossip, kita cek dulu nih ya Untuk mekanisme event permohonan karakter yang keduanya Yaitu bandernya si Yula ya Disini sudah dijelaskan secara detail di post Genshin Impact guys Untuk tampilan web 2.3 sudah ready ya Kalian bisa lihat preview dari update 2.3 untuk karakternya seperti ini Ada 4 karakter ya Terus ekipmen baru Ini artefak terbaru ya, sebelumnya gue sebutin 2 domain terbaru ya Jadi di update 2.3 nanti akan ada 1 domain terbaru ya Baru sadar kalau 1 domain isinya 2 artefak Buat healer kita, yang mana ini efek 4 setnya juga sangat-sangat bagus guys ya Dan monster terbaru ya, salah satu makhluk ciptaan si Gold ya Ya semoga nanti Mihoi memperlihatkan karakter Gold ini nanti nih Ciptaannya aja udah ngeri kayak gini guys Apalagi dianya ya Oke untuk event versi 2.3 ya ini ada file kasus Terus bantan sanggok anjing pejuang Terus ada kota kabut alam cahaya Terus buah penelitian cakram pengetahuan Ada marvelous merchandise ya kan Dan yang terakhir ini ada debu dan bayang-bayang salju pelatihan spesial Dragon Span Gue sedikit pengen ngebahas soal masalah Albedo kemarin Jadi ada beberapa teori yang sudah bermunculan ini ya Mengingat ini adalah pelatihan camp Camp pelatihan musim dingin di area Dragon Span Jadi kemungkinan scene dimana si Albedo versus Iula versus Bennett, Amber sama Traveler Teorinya ada yang bilang itu hanya latihan saja, pelatihan camp ya Dan ada juga teori yang mengatakan kalau Albedo-nya itu mengamuk ya Kalau kita ambil patokan dari scene awal story-nya si Albedo Dragon Span Dia itu bilang katanya dia itu bisa kehilangan kendali gitu loh guys Teori ketiga mengingat nanti boss dari event ini itu adalah Whoop Flower yang raksasa Jadi kemungkinan Albedo yang kita lihat di trailer itu adalah Si Whoop Flower yang berubah menjadi si Albedo ya Yang mana kan Whoop Flower ini juga bisa menyamar Ataukah ini tuh ada hubungannya sama catatan Albedo yang hilang di Dragon Span ya Kalau melihat trailernya kemarin Albedo itu kejatuhan sama runtuhan salju Ya kemungkinan dia bisa terperangkap gitu Lalu muncullah si Whoop Flower juga ini yang menyamar jadi Albedo ya Kalau kalian perhatikan juga kemarin kan untuk skillnya Albedo sendiri Dia itu menggunakan elemen Cryo gitu loh Ya bisa jadi juga si Whoop Flower Cryo ini yang berubah menjadi Albedo ya Ataukah mungkin ada semacam ramuan alchemis gitu Yang bisa membuat si Whoop Flower itu berubah jadi Albedo guys Oke kalian komen di bawah menurut kalian gimana soal teori Albedo menyerang Iula dan kawan-kawan ya Oke sekarang kita baca ini penjelasan tentang mekanisme event permohonan karakter kedua ya Jadi banner Albedo dan juga banner Iula nanti itu akan terpisah guys Dan kedua banner ini rollnya itu akan dihitung bersama dan diakumulasi bersama disini Sebagai contoh disini kalian belum dapat karakter B5 setelah melakukan 50 kali roll atau 50 kali gacha di bannernya Albedo misalnya ya Berarti ketika kalian ngegacha di bannernya Iula nanti Traveller tuh akan dijamin mendapatkan salah satu karakter bintang 5 dari bannernya si Iula Dalam 40 kali permohonan selanjutnya Buat yang belum tau udah dijamin roll ke 90 itu kalian bisa dapetin karakter B5 Kalau misalnya dari roll 1 sampai roll 89 itu kalian belum dapetin karakter bintang 5 nya guys Jadi pas roll 90 itu udah dijamin Sedangkan untuk soft PT nya kemungkinan besar kalian dapetin karakter B5 nya itu ada di roll 70 sampai roll 80 Nah karena di banner pertama tadi atau di bannernya Albedo nya tadi itu kalian ngeroll 50 kali dan tidak dapat karakter B5 nya Jadi ketika kalian pindah ke banner kedua yaitu bannernya Iula Bannernya Iula juga tercatat kalau kalian tuh sudah melakukan 50 kali roll Meskipun kalian gachanya itu di bannernya si Albedo jadi seperti itu ya Oke ini pertanyaan selanjutnya setelah event permohonan karakter 2 berakhir Apakah jaminan perolehan event permohonan karakter 2 akan tetap terwariskan ke banner selanjutnya ya Katanya disini tuh akan diwariskan guys Rollnya itu akan terwariskan di next banner permohonan karakter kedua berikutnya guys Jadi jangan khawatir Oke sekarang kita menuju ke twitternya Yubaca disini Jadi Yubaca itu ngasih prediksi ingat ini tidak pasti benar juga guys Yang katanya untuk update 2.3 Yang kemarin si Yubaca itu prediksinya bilang akan ada area terbaru dan spurnya itu akan casem ya Dan ternyata di update 2.4 nanti Yubaca ngasih clue katanya nama area tersebut tuh diubah menjadi ekonomia Dan ekonomia ini adalah DLC dari Inazuma yang mana nanti kita bisa menjelajah di dasar laut ya di bawah laut Nah disini juga ada cluenya nih Gue gak tau kalau casem itu ada di dalam air atau di bawah air gitu Dan juga berada di Inazuma sekarang Yang artinya pohon sakura kita bisa up langsung ke level 50 Dan apakah nanti akan ada weekly boss terbarunya disana Yulizi ya Dan untuk karakter terbaru katanya masih akan tetap Senhe atau Yunjin nanti Yang akan hadir di 2.4 ya Ya buat yang nungguin Naya Miko Sepertinya nungguin sampai 2.5 mungkin guys Tadi ngadayam gue si Rafi nih Si Raf Santu ya Ini sumber di Reddit ya Yang mana disini ada user di Reddit Yang namanya itu Seno15 Ngepost 26 hari yang lalu Tentang informasi Kalau Aobedo, Ito, dan juga Yula itu akan hadir di update 2.3 ya Dia satu-satunya orang yang ngepost Ngeprediksiin Kalau Yula juga nanti akan masuk bannernya di 2.3 Nah dia juga ngeprediksi kalau nanti di 2.4 itu akan ada Ganyu Xiao, dan juga Senhe Ini bener-bener make sense sih Yang mengingat di update 2.3 ini tuh sudah ada 2 banner rerun terbaru ya kan Jadi kemungkinan Ganyu dan juga Xiao akan hadir di 2.4 Xiao menurut gue juga kayaknya emang bakal rerun Karena itu kan Lantern Red ya Xiao kemarin juga release-nya kan di Lantern Red gitu guys Atau di tahun baru Cina di bulan 2 nanti Di tahun 2022 Dan senangkan untuk update 2.5 Kemungkinan akan ada ya ya guys Ya disini gak disebutkan Yunjin Karena mungkin Yunjin tuh hanya bintang 4 saja ya Setelah release update 2.3 Kita tunggu lagi aja leak untuk update 2.4 Sepertinya menarik karena ada area terbaru yang bisa kita jelajahi guys Ini 2.2 dan juga 2.3 Gak ada area baru Ya semoga nanti 2.4 ada area baru buat kita jelajahi cuy Nah disini disebutkan katanya Senhei itu catalyst user Yang mana sebelumnya menurut Damdam itu leaknya Senhei katanya dia menggunakan polearm itu guys Jadi si Seno 15 ini tuh ngepredisikan Senhei itu catalyst Dan kan untuk Damdam tuh prediksinya kemarin tuh Senhei dia menggunakan polearm Kita lihat aja nanti Senhei menggunakan weapon apa ya Kalian komen di bawah menurut kalian gimana guys soal prediksi banner ini dan juga prediksi area yang ada di update 2.4 So thank you semua buat kalian udah nonton dan insya Allah kita ketemu lagi di Gossip Impact selanjutnya guys Bye bye